Dari asir penyeleksian, semua mengarah kepada Syafi, kenapa saya harus pilih Syafi ya? Karena beliau ini pernah jadi anggota Tim Sus Malaysia Timnas! Di Timnas, sebenernya emang gak ada Tim Sus ya? Gak ada! Di Timnas Malaysia, gimana? Oh, lu kan klub junior lagi nih, udah senior nih kondan Waduh, pantesan tadi dia beda sendiri dibanding yang lain Hmm, gitu dia, saya liat nih Lu lagi song ajaran? Song ajaran! Udah, udah ahli begini dia Gitu gak tau Dan komandan, kenapa harus pilih dia? Karena dia itu ngefans banget sama komandan Nih, dia minta tanah tangan ke komandan Wah, bagus banget Buat saya aja gimana? Saya belum punya ini Saya belum punya ini Ya kan, dia ngefans sama komandan minta tanah tangan Oke, oke Kenapa ngefans sama komandan kami, Syafi? Em, memang dari dulu Udah tengok komandan Andri dari lapor pak Dan dari sebelum nih pun Pernah bersama dengan dalam OPJ OPJ Iya Dulu kita pernah ketemu ya, jaman OPJ dulu Iya Dulu belum jadi komandan tuh, dulu tuh masih jadi wayang Hehehe Sekarang udah nak pangkat Iya Oke, terima kasih Syafi Nanti dipajang ya Iya Di eskalator PIM Oh pangkatin Bukan jualan Ecenem Iya Yeay Syafi sekarang berarti kegiatannya memperkuat mana sekarang nih? Saya sekarang udah pensiun Oh udah pensiun Oke Syafi sendiri pernah klub mana aja yang disinggahi? Kalau disini saya pernah di Pelita Jaya Pelita Jaya? Sama dengan Arema Oh di Arema Total berkarir di sepak bola berapa lama Syafi? Hampir 20 tahun secara profesional Wow Dan kemarin ketika memutuskan gantung sepatu Perpisahannya cukup mengharukan gak buat anda pribadi? Soalnya kan setiap pemain bola yang pamit Iya Mereka semua rasanya Sedih Dan ada satu upacara yang dibuat untuk saya Di Stadium Johor Dan itu sambutan dia memang luar biasa Apakah anda merasa mirip dengan David Bowie? David Bowie David Bowie menyanyi David Bowie Ini materinya Karena banyak banget yang bilang kalau Syafi ini David Beckham nya Malaysia Hmm Wow Saya rasa salah risisnya Oh gitu? Kenapa? Mungkin saya sama dengan Chris Martin sama Wow Wow permainan dingin Coldplay Coldplay Syafi pernah katanya dulu mengalahkan timnas Indonesia ya? Iya Ya dulu waktu itu EFF ya? EFF tahun Dia gak golin nih waktu itu 2010 Finalnya Finalnya Perasaannya gimana sekarang bisa kembali lagi ke Indonesia Berarti kita tahun berapa dulu ketemunya? 2014 2013 13 13 Tapi katanya ada darah Jawa Iya Datuk, Moyang semua boleh berbahasa Jawa Dan emak, nyokap dengan bapak pun boleh cakap Jawa Emang siapa yang ngelarang? Bukan boleh tuh ada Ada Boleh Boleh tuh bisa Bisa Oh Kirain ada yang gak ngebolehin Makanya itu membuat Syafi merasa lebih nyaman main disini Iya pernah sempat juga saya dapat tawaran daripada Thailand dan Indonesia Tapi saya lebih memilih kepada Indonesia Mungkin hampir sama darah Iya 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 Gak mirip lah Saya tuh paling suka lagu Malaysia tuh Ayah Susatyo Ayah Susatyo Ayah Susatyo Ayah Susatyo Lagu Malaysia saya sukanya bukan yang itu Dia Ishabadai Isabella 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 Kalau Syafi sendiri lagu Malaysia apa yang Syafi suka? Ehm Lebih saya lebih senang sering dengar lagu Indonesia Wih Apa lagu apa yang suka? Ehm Sekarang lagi ya Budi Doremi Oh Jika aku bisa Gitu ya itu lagunya Lagu tau ini lagu Malaysia yang Ku sangkakan Panas Berpanjangan Itu lagu Rupanya gerandong Rupanya gerandong Rupanya gerandong Serang tuh Serang tuh Serang tuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini Dilepot Ini Dilepot Perdah gak kayak begitu Tiba-tiba gak pernah Gak pernah Iya Takutnya pernah gitu Tiba-tiba Wah kartu keluar ya gede banget Iya Aduh Yang pernah orang protes ke wasit Sip, 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 sip Wasitnya malah duduk Itu maksudnya Tapi saya ada kesamaan sama satu Kenapa? Sama-sama pecinta Manchester United Oh Lo juga sama Lu kira-kagak Pantes lucu-lucu semua ya Kenapa emang? Emu kan klub komedi Wah Wadadaw 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 Dan didu Oke tahun ini boleh Kita berikan tempat Boleh Tapi Bang Sapi Kalo saya Barca Oh Barca Siapa aja tuh Pemain Barcelona Siapa pemainnya? Pemain Barcelona Itu Si Itu Si itu Yang kemarin nyundul tuh Bape 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 PSG Itu yang punya usaha showroom Lionel Mercy Alah Itu Barca Ronaldo Pede lagi Pede lagi Pernah Ronaldo D5 Pernah kan? Pernah 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 Main Barcelona Siapa? Yang bedak gatel Siapa? Uyol Urol 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 Bang Sapi Kenapa sih kalo pemain sepak bola itu identik dengan cowok playboy Kayaknya gampang dapetin cewek model lah artis Bener Abang Sapi setuju ga sama statement itu? Tergantung pemainnya sih Gak setuju dengan cap playboy itu? Iya Soalnya kan kayak banyak yang bilang Gantung sepatu susah gantungin hati Perempuan gampang Ya Bisa Ade lu Cuak Bendera Cornell Tapi Kalo main bola lebih suka formasinya berapa? Kalo sekarang Kalo sekarang Saya lebih suka 4-3-3 4-3-3 Kenapa? Serangannya lebih Lebih berat ke arah serangan Berarti kalo 4-3-3 Tiga di depan Tiga di tengah gitu ya? Empat di belakang Supirnya belah mana tuh? Gini 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 Ini kita yang ngomongin di lapangan Oh iya iya Bukan di minibus bukan 361 gitu Tengahnya 6 Tengahnya 6 Ada yang tengahnya 5 Westlite Ternyata Tengah Westlite Tengah Westlite Sebenernya kalo mau menang Formasinya tuh Satu Tiga Lapan Eh tuh tiga Lapan Satu tiga tujuh Tujuh Satu Satu Tiga tujuh lewat Satu tiga tujuh lewat Nyerang tuh tujuh orang Tengah Tapi begitu keserang Ya paling gol Ya sebele aja Sesuai eksikonya Sesuai eksikonya Siapa suruh satu di belakang Siapa suruh satu di belakang Mas ngapain ngasih saran itu Jadi gimana nih komandan Jadi yang diberangkatkan untuk Safi Kayaknya Safi lebih berpotensis deh Kayaknya dia juga berangkat Oh gitu Udah pasti Safi kita berangkatkan Tapi masalahnya dengan pengalaman dia Di timnas Malaysia Mau gak gabung ke klub kecil kayak gini Mau gak Gitu Boleh FK lapor pak Gak ada Gak ada Dalemnya 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 Mahal gak kontraknya Teleksinya seperti itu Loh gak bisa liat ini dong Servi tiketnya nyata dan jelas Iya Tapi emang anak ibu gak bisa Masuk ke timnya Bi alasannya apa Saya pengen tau Saya pengen tau Masa Safi Mana komandannya mana Kita gak usah ikutan yuk Yuk kita keluar aja yuk Apa Mana Ada lagi di ruang interogasi Masuk ya Nah komandannya Komandan Komandan Oh ini komandannya ganteng ya Apa kabar Uuuu Bapak Dibawa masuk digodain Beneran dilempar Untung ada kaca Gue kaget beneran loh Gak ada apa bu Gak ada yang akan hidup protest komandan Katanya kenapa anak saya nyata Ini anak semata kakinya Kenapa anak saya Sini sayang Sayang aku sini sini Oh ini anak Rasa gak kemaren Lihat anak saya Iya ini dia eliminasi sama komandan saya Kenapa Saya pengen tau kenapa Lihat dong Servi tiketnya nyata dan jelas Ya Saya tau Dia dari kecil itu Dia udah jago main bola Tau banget Orang dari perut udah nendang Wow Gini Mbak Sebenarnya gini Kami eliminasi karena Ketika saya perintahkan untuk menendang bola Dia malah menendang kepala anak buah saya Oh gak mungkin Ada respect Bu Gak mungkin Karena kepala anak buah saya kan botak Ya bener Sakanya bola Sakanya bola gitu Anaknya hanya salah paham aja Mas Enggak karena pengen tau kenapa alasannya apa Secara penampilan kan sebenernya sudah sangat profesional Baik-baik Mbak Kalau gitu Ada seleksi ya Bu Iya Bu ada seleksi Kesananya kesana Oh iya iya Mesti tolong siapkan ruangan Mesti Supaya Mbaknya kita bisa ajak ngobrol dengan santai Gimana kalau kita langsung aja ke ruang karaoke Bagus Harun namanya Harun Action Harun sini Gak usah munduk-munduk begitu Tau gak kamu salahnya apa Dengar kata ibu kamu